musik 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 jadi begini musik seberat akhir akhir ini banyak aku punya teman teman yang menggunakan media sosial Itu menyebarkan berita-berita yang tidak benar Itu banyak sekali teman-teman yang belum cerdas Terutama teman-teman gerai semenan yang juga Yang tidak cerdas dalam menggunakan smartphone Padahal namanya smartphone Monsep pintar Jadi kita harus mengusahakan bagaimana kita sebagai mahasiswa Yang dalam institusi pendidikan itu Harusnya cerdas dalam melihat Berbagai informasi kita harus mengecek Sumber daripada berita yang kita terima Kedua kita harus mengecek pada Pihak-pihak yang beronan kira-kira Apakah berita yang kita miliki itu Sudah benar atau belum Sebelum kita mengklik Kita menyebabkan kepada teman-teman yang lain melalui media sosial Kita dapat bertanggung jawab Menghadap materi yang kita berikan Kalau menyambung dengan tadi Yang kita menjelaskan mengenai Dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi Maka disini kita ingin menjelaskan kepada teman-teman lagi Untuk bagaimana katun menggunakan katun punya jempol Untuk men-share hal-hal yang positif Untuk men-share hal-hal yang baik Dengan tidak menggunakan katun punya jempol Dan katun punya smartphone Untuk men-share hal-hal yang mengandung kebencian So, use your thumbs to share positif And don't share the hoax Gue mau bilang pardon sama Think before your click No hate speech, no hoax Menurut Sifka, menurut Sifka Hoax itu apa sih? Kalau menurut saya Hoax itu berita tidak benar Atau berita palsu Yang dibuat seolah-olah untuk membuat orang itu lebih mudah percaya Untuk semua masyarakat yang ada di Maluku ini Mari katun sama-sama jangan percaya hoax Hoax itu hanya untuk mempengaruhi katun Untuk berbuat jahat Untuk merusak kepribadian katun masing-masing Karena hoax itu adalah sesuatu hal yang memang tidak benar Masa dari itu mari sama-sama katun anak muda Ambon Yang katun percaya hoax Baiknya untuk katun berpikir lagi bahwa Ini adalah hal benar atau hal yang tidak benar Hoax itu apa sih menurut kami Yang sih bagaimana dan pastinya Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang ninja di Ambon Menurut data hoax itu sebaik Karena dapat menyebabkan konflik Mendingan jangan terlalu buru-buru Menyukasikan suatu berita yang belum pasti Menurut saya Saya tidak setuju dengan hoax Karena menurut saya hoax dalam menimbulkan perpecahan dalam konteks masyarakat, itu terlibat konflik pada generasi muda. Kita pintar untuk dalam menulis setiap isu-isu yang masuk baik bagi kaum kita yang masih muda ini. Saya kaum muda menolak hoax dan untuk kaum-kaum muda zaman sekarang, saya menuntut untuk harus pintar dalam menulis isu yang masuk dalam masyarakat. Karena bagi kita sendiri, kita adalah penerus bangsa dan kita yang akan bertanggung jawab pada bangsa dimasukkan.